Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan yang sehat kembali lagi di channel Teren Fatul hari ini kita akan belajar kembali javascript dan materinya adalah kita akan memisahkan beberapa file kelas jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita punya satu skrip dan di dalamnya ada banyak kelas kita bisa pisahkan kelas tersebut ya kenapa agar memudahkan ketika kita mengedit kelas tertentu jadi kalau sudah kompleks banget skripnya bisa panjang enaknya kita bisa pisah filenya agar bisa dalam waktu tertentu bisa kita ubah, bisa kita update di file kelas tertentu jadi lebih efisien gak usah nyari-nyari dalam satu ini dalam satu file selanjutnya misalnya caranya kita buat tiga file teman-teman ya pertama skrip utamanya yang kedua adalah misalnya file dog untuk kelas dog dan file animal.js untuk kelas animal teman-teman oke anggap saja kita ini hapus teman-teman karena kita mau pindahin ya kita hapus aja nah kita sisain ini nah di kelas animal sendiri kita copy ini jadi kita pindahkan dari sini ke sini ya nah ini kelas animal kelas dognya sendiri itu disini nah kita sudah punya tiga file dimana kelas skrip udah lebih ramping ya tidak tidak banyak file karena udah dipindahkan filenya file kelasnya di file tertentu ada file animal ada dog ya oke sementara ini teman-teman nah selanjutnya adalah nah kalau kita ini di play ini gak bisa teman-teman ya error kenapa? karena kita belum meng-export dan meng-import nah apa itu export-import agar skrip utama kita bisa memanggil file di luar postnya di file lain gitu ya agar bisa dipanggil caranya bisa kita import ya nah misalnya kita punya skrip utama skrip utama kan skrip utama ini gimana caranya kita bisa mengakses dog bisa mengakses animal nah bisa kita sambungkan caranya file dog ini dia meng-import file-nya animal nah berarti disini ada ada kelasnya dog ada kelas animal juga kan nah dan si file skrip ini meng-import file-nya dog artinya disini semua kelas dog ya dan kelasnya animal itu ada karena di dalam dog itu ada ini ada ini ketika kita manggil import kita manggil disini berarti ketika manggil ini file dog aja maka otomatis ini dan ini ada oke cara penulisannya oh iya di kelas yang yang apa namanya mau kita export gitu ya pastikan kita tulis di bawahnya export default animal artinya kelas animal ini boleh di export teman-teman oke sedangkan untuk mengimportnya sendiri tinggal kita tulis import terus nama kelasnya terus from dari mana dari tanda kutip titik slash nama file-nya apa oke kita akan coba disini kita akan import kelas dog di bawah ini oh di animal dulu aja ya animal kita tulis agar si animal ini bisa di export berarti export default animal oke teman-teman kalau lupa tinggal klik di slide aja ya nah sedangkan bagaimana cara nah mengimportnya nah di dog ini di file dog kita akan import file animal oke teman-teman disini berarti tinggal import terus animal nama kelasnya dari mana dari file yang namanya adalah animal oke teman-teman ya jadi ini pakai tanda kutip titik slash animal nah berarti kelasnya animal itu sudah ada disini semua teman-teman ya kelas animal semuanya ada disini di atas ini jadi anggap aja semua file ini itu ada semua kode program ini ada disini nah sekarang agar si file dog ini bisa di export kita tulis juga sama caranya tadi export default dog berarti jangan lupa nama kelasnya ya bukan nama filenya export default karena nama kelasnya dognya huruf besar nih ya oke nah sekarang script di script yang file utamanya nah kita import import di yang animal atau yang dog nah tentu saja kita import yang kelas dog kenapa karena kita kalau kita meng-import kelas dog itu otomatis kita meng-import yang punya animal juga karena di dalam sini itu sudah ada animal juga teman-teman jadi tinggal kita import dog dari mana from titik slash dog huruf D nya kecil oke teman-teman kita cek dulu ya kalau salah kita perbaiki oke disini ada kesalahan sebentar teman-teman oke ada kesalahan penulisan bukan form from ya teman-teman kalau form oke google form gitu ya oke ini juga kita cek import animal from udah-udah benar udah-udah benar kita cek lagi play oke udah berhasil teman-teman ya jadi si script ini padahal yang kita jalankan kan yang scriptnya ya yang kita jalankan adalah yang file scriptnya nah dan walaupun ini tidak ada isinya tapi karena dia meng-import dari dog dan dog ini meng-import dari animal ya jadi otomatis semuanya terhubung sehingga dia juga bisa mencetak hasil ya atau apa yang kita ingin tampilkan oke teman-teman itu dulu tentang cara bagaimana memisahkan file ya modal-modal bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen video ini nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya meng-export nilai saya firma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati